Ya teman-teman, balik lagi di channel youtube Medijaslane Jadi vlog kali ini saya akan bahas tentang vlog Kebetulan ini saya punya vlog Botolnya hijau Tetapi ini bukan amtek Untuk itu saya akan bahas bagaimana Kelebihan dari vlog ini dan memudahkan Dalam proses ribol dan angkat chipset Oke, disini saya sudah siapkan beberapa bahan Dari chip 026 Gen 6 Gen 4 Dan motherboard Mac Oke, kita akan langsung saja Ya Untuk vlognya sendiri itu Renanya seperti ini Agak lebih Putih kental Ini sudah saya gunakan Yang sudah saya gunakan Dan Kita buka yang belum saya gunakan sama sekali Oke Ini yang belum digunakan Ya kurang lebih Hasil yang dilihat di kamera ini sama ya Dan untuk vlog ini sendiri Pertama Itu tidak lengket Dan lebih cepat kering Jika sedikit digunakan Cuman Jika agak diperbanyak Itu akan memudah Pada saat proses ribol Begitu juga dalam proses pengangkatan Itu akan lebih mudah Karena Karakter vlog ini Itu bisa menyerap sampai Bagian keseluruhan di dalam chip Vlog ini sangat membantu Dalam proses Pelepasan chip Karena itu merata sekali Sehingga Chip dapat Tetap bertahan Pada nilai Epedansinya Oke Jadi Ini saya punya Chip Yang serinya 2160674026 Yang mana Chipset ini sendiri Itu sangat Mudah untuk Shot Karena panas yang berlebihan Dan agak Ini Untuk ribol Menggunakan livery Itu agak susah Karena Jika panasnya Terlalu panas Chip ini akan rusak Untuk itu Kita pastikan dulu Sebelum melepas chip ini Menggunakan Fluke yang Akan kita bahas ini Oke Nilai Impedansinya Itu sebesar 9,5 ohm Dan kita akan Buka chipset ini Menggunakan Mesin BGA Dan Menggunakan Fluke ini Ya kita akan Langsung Melepas Chip AMD ini Dan ini akan Saya agak Lebih dekatkan Biar lebih jelas Oke dan saatnya Star mesin Kita akan Tunggu sampai Di suhu yang Suhu 100 Atau 150 Baru Ini saya berikan Fluke Ya ini Fluke nya Kita akan Gunakan Fluke ini Terima kasih Oke untuk fluk ini Untuk asapnya juga tidak terlalu banyak Dapat kita lihat seperti itu Dari asapnya Dan ini sudah bisa Kita lepaskan Pastikan dulu meltingnya harus sempurna Ya ini masih belum sempurna Oke hampir Oke dan sudah Oke ini chipnya Chipnya sudah Lepas Dan kita akan lihat Di motherboardnya Ya Jadi di motherboardnya ini Ini benar-benar rata sekali Penyebaran fluknya Oke kita akan ukur lagi chipnya Aman atau tidak Ya teman-teman Ini chip yang Kita buka tadi Lalu kita ukur Tadi nilainya 9 Oke Masih tetap sama Dengan nilai Atau keadaan awal chip Sebelum dibuka Jadi Chip ini masih Bertahan di Nilai Ohm yang sama Oke kita akan lanjut Reboll chip ini Sementara itu Saya buang dulu lemnya Biar mudah Ke ini Ke zinc Ke zincnya Ke alat ribol Oke Oke Tentang-tentang Oke Tinggal kita ini Cari bola timah Ukuran 0,5 Dan Itunya Tatakan ribolnya Untuk bola timah Kita gunakan yang Lead free Ini besarannya 0,5 0,5 Dan ini Lead free Timah yang sama Pada saat Timah yang sama Ini Bawaan Originalnya chip Atau Bawaan yang Aslinya Ini Sangat-sangat Keras Dengan suhu panas Yang sama Untuk melepaskan Dan memasangnya Oke Intimanya Plugnya Dan kita akan Lakukan Ribol Oke Posisinya sudah Pas Lalu Lalu Plug Oke Kalau untuk Plug ini Saya kira-kira Saja Tanpa ada Takaran yang Yang ini Yang khusus Saya hanya Mengira-ngira Dan Jika Saya rasa Itu Cukup Ya Langsung Saya pasang Bola timahnya Jadi Untuk Bola timahnya Ini Saya lihatkan Seperti ini Sebenarnya Ini Tidak Tidak Terlalu Pas Tidak Presisi Tapi Kita akan Lihat Bagaimana Plug ini Akan Membuat Timah ini Berada Pada Posisinya Tidak Tidak yang kesenggol tangan saya jadi ini kembali ke posisinya dulu oke ada yang benar-benar memang tidak kena kakinya tidak meleset jauh ya jadi dia harus sedikit terkena dengan jalurnya sehingga itu akan berada di posisi awalnya nanti oke pasang kameranya dulu ya ini untuk posisi seperti ini dan tadi ada beberapa yang terlalu jauh meleset dari pin ini pin chipnya sehingga saya harus menggeser dan ada yang ballnya join sehingga harus dipisahkan dulu nanti pada saat melakukan blower jika itu terhubung itu akan menyebabkan masalah pada chip ini oke saatnya saya lakukan blower agar timahnya menempel ke chip ya ini kita bisa lihat pergerakan timahnya yang yang diserap oleh ini fluknya sehingga kembali kepada posisi jalur di chip oke sebenarnya ini timah sudah menempel semua tetapi di jalur tengah ini agak kurang menempel karena mungkin terlalu tipis fluk yang diberikan sehingga keringnya lebih cepat oke saya berikan saja semua ini ada ini ada satu timah yang hilang mungkin menempel di kuas kuas fluk oke ini asapnya itu dari kayu ini asapnya cuman untuk fluknya asapnya bisa dikatakan sedikit sekali ini yang kaki tengah karena agak tebal posisi ini ada jalur core di bawahnya makanya panasnya agak agak lebih lama yang disini oke ini sudah selesai kita akan lihat hasilnya oke jadi ini hasil dari ribol dan menggunakan bola timah lead free dan kita ukur kembali ya kita pastikan chipnya tetap aman harusnya aman oke jadi chipnya masih di posisi awal ohmnya sebentar lumayan terang jadi agak kurang kelihatan multinya oke kita ukur lagi disini oke nilai ohmnya masih sama dan saya akan tunjukkan juga untuk proses pembukaan mainboard mag haswell dan gen 6 ini akan saya lakukan ini motherboard mag yang terkenal tebal dan susah katanya untuk membuka chipnya dan ini saya akan buka prosesor yang mungkin bola timahnya berkisaran antara 0,6 atau 0,65 kita akan lihat bagaimana mudahnya untuk membuka motherboard mag ini atau prosesor di motherboard ini posisinya masih ada lemnya oke paskan dulu posisinya dan ini saya ganti dulu yang agak lebih besar ini dia ya ini debu bersihkan dulu oke kita proses dan ini suhunya yang ini ya di 62 63 kita tunggu sampai suhu kurang lebih 100 120 atau 135 baru fluke akan saya berikan di chipsetnya ya ya ini suhunya kurang lebih 110 saya berikan fluke oke oke sudah oke selamat menikmati ya sekarang sudah berada di suhu itu dia oke ini kita rasakan sudah pas untuk diangkat oke stop oke ini hasilnya dan lemnya juga masih ini menempel disini di chipnya dan untuk jalurnya juga aman ya kita lihat dulu jalurnya masih dalam keadaan aman oke jadi untuk melepaskan chip ini caranya seperti itu menggunakan fluk yang ini jadi fluk ini akan memudahkan kita dalam proses pelepasan chip dan tanpa meninggalkan bekas gosong ini kan bot tadi bot yang AMD pertama yang kita lepaskan tanpa meninggalkan gosong oke dan botnya tidak meninggalkan gosong oke sekian vlog tentang pembahasan fluk jadi teman-teman yang ingin membeli fluk ini teman-teman bisa order melalui WA oke sekian dulu video kali ini ya teman-teman untuk review fluknya saya rasa sudah cukup dengan chip AMD dan lepaskan chip di motherboard yang tebal dan untuk 2 motherboard ini tidak saya lanjutkan untuk vlognya tetapi pastinya vlog ini sangat membantu dalam proses angkat ribol pada chipset tentunya selain ini settingan di mesin settingan di BGA itu juga menentukan seberapa seberapa maksimalnya proses dalam pengangkatan chipset begitu juga yang harus diketahui skill menjadi bahan utama dan ini hanyalah sebagai alat bantu begitu juga BGA sebagai alat bantu kita kerja agar alat bantu ini semakin bagus alat bantunya maka kita pun akan semakin dimudahkan dalam proses melakukan pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari oke sekian vlog kali ini dan saya tutup dengan teman-teman jangan lupa untuk yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe channel ini agar teman-teman bisa mengetahui info terbaru dari konten atau video di channel youtube ini oke sekian dan sampai bertemu lagi selamat menikmati